akhirnya landed guys babo nih ini ini paten 5 kilo ini ngeri guys karena macam masuk angin ini tambah 2 kedua ketiga ini bisa nih itu telur guys disini ini gendus ramah masuk angin oke ini hasilnya guys wuhh betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama cahani channel ayo kita mancing gak mancing masuk angin pada video kali ini cahani channel akan berbagi tips cara mengetahui lokasi atau titik spot atau titik mancing untuk ikan patin jadi para pemburu ikan patin atau yang menyukai ikan patin harus tahu atau harus mengerti titik-titik spot ikan patin itu dimana dan bagaimana cara mengetahuinya ini sangat penting ya teman-teman kalau kita tidak tahu titik-titik spotnya maka ketika kita mancing ikan patin pastinya akan zong atau boncos dan video kali ini juga akan mereview umpan-umpan yang cocok untuk ikan patin ya teman-teman seperti yang sudah teman-teman tahu mungkin di video-video lain juga banyak sekali umpan-umpan ikan patin ini akan saya review lagi memang untuk ikan patin itu umpannya tidak asal-asalan ya teman-teman jadi memang tergantung lokasi juga kalau lokasinya beda mungkin ikan patin akan menyukai umpan yang berbeda dan ini untuk yang pertama kita bahas dulu tips mencari atau mengetahui titik-titik spot ikan patin yang pertama yaitu ketika teman-teman mau ingin mancing ikan patin entah itu di sungai atau di rawa ataupun di danau teman-teman datangnya pagi ya supaya teman-teman tahu titik lokasi atau spot yang memang banyak ikan patinnya biasanya ikan patin ini ketika pagi hari ini akan naik turun dalam skala atau jumlah yang sangat banyak ini akan naik turun dari bawah ke atas permukaan air nanti kembali lagi segitu terus ya kalau di pagi hari ini nah teman-teman harusnya kalau mau mancing patin itu di pagi hari supaya bisa melihat pergerakan ikan patin entah itu di pinggiran ataupun di tengah-tengah danau atau sungai yang pastinya waktunya harus pagi hari biasanya ikan patin akan terlihat sangat dominan ketika di pagi hari nah ketika teman-teman melihat titik spot yang ada ikan naik turunnya yang banyak gelombangnya besar-besar ini ikan patinnya juga besar-besar ya teman-teman jadi teman-teman bisa memancingnya atau melempar umpanya ke area yang banyak ikan patinnya yang naik turun tersebut biasanya itu tidak akan lama ikan patin akan langsung menyambar atau memakan umpan yang teman-teman lempar ke area situ namun teman-teman juga harus tahu setelan pancing dan pelampungnya harus disesuaikan ya teman-teman jadi ketika ikan patin sedang naik turun teman-teman menggunakan setelan pancing yang cetek atau yang tidak terlalu panjang ya kira-kira satu jengkal atau satu setengah jengkal itu dari permukaan air atau dari pelampung jadi jangan terlalu dalam karena ikan patin ini sedang mengambang mereka sedang fokus dengan umpan-umpan yang ada di permukaan air mereka sedang bermain-main di permukaan air jadi umpan yang akan cepat disambar ikan patin ini adalah umpan-umpan yang berada di atas ya jadi di paling satu sampai satu jengkal setengah nah umpan-umpan tersebut akan sangat cepat respon sangat cepat disambar ikan daripada yang tanggelam atau dengan cara yang dasaran jadi ketika ikan patin sudah berada di permukaan air sudah berada di atas ini sedang bermain kita menggunakan teknik ngambang ya umpan yang ngambang dan umpan bisa dari tahu khusus cakwe bakso roti nah ini banyak sekali umpan-umpan yang teman-teman bisa gunakan yang pastinya tekniknya dengan teknik ngambang nah namun ketika tidak ada sudah tidak ada pergerakan di permukaan air nah otomatis ikan patin ini sudah berada di dasaran air jadi teman-teman menggunakan teknik yang lain yaitu teknik dasaran biasanya teknik dasaran ini juga sangat manjur ketika memang sudah tidak ada pergerakan ikan patin di permukaan air tips ini sudah saya coba berkali-kali ini sangat manjur ya teman-teman teman-teman memang kita harus mengetahui titik spot ikan patin tersebut dan tekniknya ini harus benar-benar kita tahu jangan asal-asalan contohnya ketika ikan patin berada di permukaan sedang main-main di permukaan air kita menggunakan teknik dasaran nah ini jarang sekali dimakan karena ikan patin masih di permukaan air teman-teman harus mengetahui hal-hal tersebut supaya bisa mendapatkan ikan patin yang diinginkan sebagai target ya teman-teman oke teman-teman selain menggunakan teknik tersebut dan umpan tersebut teman-teman juga harus tahu cara menggunakan rangkaiannya jadi untuk rangkaian atau untuk ukuran kailnya ini teman-teman juga harus memperhatikan jadi ukuran kailnya itu jangan terlalu besar juga atau jangan terlalu kecil juga yang tengah-tengah saja ya kurang lebih pakai ukuran 10 11 12 ya ini sudah cocok ya yang penting sudah terbukti kalau kail tersebut memang kuat untuk menarik ikan besar dan lemparannya juga memang harus pas di posisi tempat-tempat yang kiranya tempat berkumpulnya ikan patin jadi teman-teman harus mengetahui bahwa pergerakan ikan itu yang kelihatan itu ikan patin apa ikan yang lain dan umpannya teman-teman juga harus benar-benar memperhatikan ya jika menggunakan teknik ngambang pakai umpan-umpan yang sekiranya ringan di air seperti roti seperti tahu nah ini ringan di air jadi akan kelihatan sekali di permukaan air ya teman-teman jadi tidak terlalu dasar mereka akan tahu ikan-ikan itu akan tahu bahwa di permukaan air ada umpan kalau untuk menggunakan teknik dasaran mungkin teman-teman bisa menggunakan yang umpan yang yang mudah tanggelam seperti bakso usus atau pelet atau yang lain-lain ya semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mancing yang khususnya pemburu ikan pantin untuk next video selanjutnya mungkin akan saya review juga rangkaian serta cara pasang umpanya semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak pemancing terima kasih jangan lupa untuk like subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak ali channel orang mancing masuk angin